Halo jumpa lagi dengan Simbo hari ini Simbo akan membuat sirup sendiri ya sirup ala Simbo 1 kg gula putih 3 lembar daun pandan 1 biji kayu manis dan garam ini ada Frambosen ya pewangi untuk sirup ya ini enak banget teman-teman ini zaman dulu ini ya ini ada pewarna merah vaneli bubuk dan 600 mili air selamat mencoba sirup ala Simbo salam sehat dari Simbo maturnu teman-teman Simbo akan merebus apa itu namanya air tadi ya 600 mili kasih kasih eh kayu manis kasih ini apa namanya pandan biarkan sampai mendidih dulu ya teman-teman ya lalu gula dan bahan-bahan berikutnya Hai teman-teman ini sudah mengeluarkan aroma kayu manis dan pandan masukkan gulanya ya teman-teman ya seperti ini diaduk-aduk sampai gula larut ya teman-teman ya nanti sudah larut semua bahan nanti dimasukkan setelah gula larut masukkan pewarna setetes ya teman-teman biar lebih cantik masukkan flambosnya tiga tetes segini segini kasih garam setengah sendok teh dan paneli setengah sendok teh aduk-aduk biarkan mendidih nanti ditutup kalau sudah lebih ditutup enggak usah dibuka-buka ya sampai dingin biar aroma rempah-rempahnya tidak hilang ya teman-teman ya setelah mendidih seperti ini teman-teman tuh cantik sekali ya sirupnya Simbo seger banget tetep menutup es berlewa es campur enak banget setelah mendidih tutup pancinya dan matikan kompornya biarkan sampai dingin jangan dibuka-buka teman-teman ya biar aromanya tidak keluar selamat mencoba sirup ala Simbo man Hai ini sirupnya Simbo sudah dingin ya boleh diangkat rempah-rempahnya lalu masukkan botol hamas Simbo ya botol apa aja yang penting bersih ya teman-teman seperti ini ya sirup-sirup Simbo tempo dulu enak banget teman-teman ya Simbo akan menyaringnya lebih dulu teman-teman ini sirup 1 kg gula tadi sama 600 ml air ini jadinya dua botol ya teman-teman ya ini lebihnya cantik banget teman-teman ya sirup Simbo tempo dulu ya selamat mencoba sirup Simbo tempo dulu sangat sehat dari Simbo maturnu